Hadirin, dulu katanya dulu Murid ngetok rumah guru, dulu itu Tapi kita sekarang berada di zaman guru ngetok rumah murid Apa artinya Yuhalihwa? Di perkataan Habib Abu Bakar al-Adni Beliau menukil ucapan al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad al-Seggab Jeddah al-Qutub 2004 telah lalu meninggal Beliau berkata Hadirin, dulu katanya dulu Murid ngetok rumah guru, dulu itu Tapi kita sekarang berada di zaman guru ngetok rumah murid Apa artinya Yuhalihwa? Beda hari, beda keadaan, apalagi beda zaman Pastilah keadaan lebih rumit Dulu seorang murid yang mengetuk rumah guru Kadang ditemui atau tidak ditemui Tapi sekarang kita berada di akhir zaman Keadaan sudah berbeda, jiwa sudah mulai berbeda Sekarang kita kebalik, guru wajib mengetuk rumah-rumah murid Yang artinya disini gias Dulu kalau kita lihat Pak Orang-orang dulu pintar-pintar mah, enggak Tapi lihat Mau punya prinsip yang kuat Kalau sudah balik sudah tidak menyusahkan orang tuanya Tapi lihat anak-anak sekarang Terkadang sekolah tinggi, maaf tidak semuanya mayoritas Sampai dia tua pun masih menyusahkan Orang-orang dulu mau melakukan apapun Apabila terjadi apapun orang tua enggak dengar Tapi anak-anak sekarang Berapa banyak dari mereka walaupun sudah dewasa Menghancurkan kehormatan kedua orang tuanya Bahkan keluarga besar Ini bukan tragedi atau cerita guyon Tapi ini fakta yang Anda lihat dari media Sekarang sudah luar biasa Apapun Anda bisa dengar Dalam jangkauan semenit, dua menit Yang artinya genti Maka disini selaku orang tua Wajib lebih getol Lebih-lebih lagi Untuk mendidik anaknya Untuk mengenalkan Kepada agama Akidah yang sohe Ajaran yang benar Tujuan dan cita-cita yang besar Itu mulai dari sekarang Jangan sampai terlanjur Maka kesedihan Tangisan akan terus mengujur Sampai akhir hayat kita Dan sampai kita masuk liang kubur Berhadirin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya